Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik sekalian hari ini kita masuk dalam materi ketiga tentang analisis regresi sederhana dalam mata kuliah ekonomi trika 3SKS masih bersama dengan saya Ibu Sari minggu lalu kita semua sudah tahu ya tentang sifat dasar dari analisis regresi itu seperti apa hari ini kita akan masuk pada analisis regresi sederhana ini adalah pendahuluan sedikit tentang analisis regresi sederhana analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen dalam analisis regresi sederhana hubungan antara variabel bersifat linier dimana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan variabel Y disini yang menjadi variabel dependen itu adalah variabel Y sedangkan variabel independen atau variabel bebas atau minggu lalu Ibu sebut dengan variabel yang menjelaskan itu adalah variabel X jadi variabel X ini variabel bebas sedangkan variabel Y ini variabel tidak bebas atau terikat jadi seberapa besar nilai Y ini dipengaruhi oleh nilai X nah ini ya yang disebut dengan sifat yang linier antara perubahan variabel X dan akan diikuti oleh perubahan variabel Y secara komporsional sementara pada hubungan non-linier perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara komporsional nah ini berarti hubungannya tidak linier nah yang akan kita pelajari adalah nanti regresi sederhana linier regresi linier sederhana ya jadi ada hubungan antara variabel X dan Y seperti itu kemudian seperti pada model kuadratik perubahan X diikuti oleh kuadrat dari variabel Y nah hubungan demikian tidak bersifat jadi seberapa besar nilai Y ini akan ditentukan oleh nilai X atau seberapa besar nilai variabel dependen akan ditentukan oleh nilai dari variabel independen atau variabel X atau variabel menjelaskan yang kemarin menjelaskan kemudian secara matematis model analisis regresi sederhana dapat digambarkan sebagai berikut Y sama dengan A tambah BX tambah E ini adalah model dari regresi sederhana fungsinya seperti itu Y adalah variabel dependen atau respon X adalah variabel independen atau variabel bebas atau variabel menjelaskan A adalah intercept atau konstanta B adalah koefisien regresi atau slope atau kemiringan dan E adalah kesalahan pengganggu yang menyebabkan nilai Y tidak ketat setelah nilai X diketahui jadi ini adalah secara matematis model regresi linear sederhana itu seperti ini karena ini ada variabel Y dan variabel X dengan kalau regresi linear sederhana ini hanya memiliki satu variabel independen atau satu X saja jadi seperti ini modelnya kemudian kita lanjut lagi kegunaan analisis regresi linear sederhana sebelum kita masuk pada latihan soal kita juga harus tahu juga kegunaan dari analisis regresi linear sederhana itu seperti apa yang pertama digunakan untuk forecast atau memprediksi nilai Y ini semua tentu sudah tahu ya namun sebelum melakukan forecast terlebih dahulu harus dibuat model atau persamaan regresi linear katakanlah sebuah model regresi digunakan untuk membuat persamaan antara pendapatan dan konsumsi ketika sudah diperoleh model yang fit antara pendapatan dan konsumsi maka kita dapat memprediksi berapa tingkat konsumsi masyarakat ketika kita sudah mengetahui pendapatan masyarakat ini kegunaan dari analisis regresi ini jadi kita bisa mengetahui seberapa pengaruhnya antara satu variable dan lain-lain disini yang ingin kita lihat adalah tingkat konsumsi atau pendapatan misalnya disini di buka secontoh tingkat konsumsi itu kita bisa lihat dari seberapa besar pendapatan masyarakat itu seberapa faktor yang mempengaruhnya dikonsumsi faktor yang mempengaruhi konsumsi salah satunya adalah pendapatan jadi ini digunakan untuk memprediksi nilai Y kemudian mengukur pengaruh variable X terhadap variable Y misalkan kita memiliki satu serial variable Y melalui analisis regresi linear sederhana kita dapat membuat model variable-variable yang memiliki pengaruh terhadap variable Y hubungan antara variable dalam analisis regresi bersifat kausalitas atau sebab akibat berbeda halnya dengan analisis korelasi yang hanya melihat hubungan asosiasif tanpa mengetahui apa variable yang menjadi sebab dan apa variable yang menjadi akibat jadi sudah cukup jelas ya sebelumnya ibu pernah menjelaskan juga di materi yang kedua bahwa regresi itu fungsinya untuk melihat pengaruh antar variable itu seperti apa dan juga kita bisa memprediksi variable dependent nanti seperti apa jadi seberapa besar pengaruh variable independent terhadap variable dependent nah sebagai contoh tadi pengaruh konsumsi terhadap pengaruh pendapatan terhadap konsumsi masyarakat jadi bisa dilihat ya jadi untuk memprediksi dan juga untuk mengukur seberapa besar pengaruhnya ini adalah kegunaan dari analisis regresi linear sederhana nah ini adik-adik bisa misalnya kalau melakukan penelitian misalnya nanti hanya satu variable X saja bisa menggunakan regresi linear sederhana tapi kalau memiliki banyak variable nanti regresi berganda itu nanti di pertemuan selanjutnya ibu akan jelaskan kita lanjut lagi nah ini garis regresi linear sederhana karena contoh ini ibu kasih contoh yang tadi ya pendapatan dan konsumsi misalnya disini pendapatannya 80 misalnya 80 konsumsinya 65 pendapatannya 140 konsumsinya 101 pendapatannya 220 konsumsinya naik 149 jadi konsumsi ini dipengaruhi oleh seberapa besar pendapatan nah variable Y ini adalah garis Y ini konsumsi dipengaruhi oleh seberapa besar pendapatannya dalam seseorang kenyataannya memang seperti itu kan kita lihat bahwa tingkat konsumsi itu pasti lebih rendah lebih bagus lebih rendah daripada pendapatannya pada umumnya seperti itu jadi tingkat konsumsi seseorang itu dipengaruhi oleh pendapatannya kalau pendapatannya banyak maka konsumsinya akan semakin tinggi jadi kita bisa lihat disini memang pengaruh variable pendapatan atau konsumsi disini sangat berpengaruh dengan tingkat konsumsi atau variable dependent Y nah ini contoh garis regresi linear yang ditarik disini ya seperti ini ini adalah contohnya kemudian kita lanjut lagi FRP dan FRS pasti adik-adik banyak bertanya apa sih FRP, apa sih FRS nah FRP adalah fungsi regresi populasi nah fungsi regresi populasi ini adalah fungsi yang menyatakan bagaimana nilai rata-rata populasi bervariasi bersama dengan X jadi dilihat nilai rata-rata dari populasi semua orang yang ada misalnya kita lihat pendapatan dari masyarakat NTT berarti semua orang didata tanpa terkecuali itu populasi ya sedangkan kalau FRS atau fungsi regresi sampel kita hanya mengambil sampel dari populasi tadi ya jadi disini disebut dengan hanyalah sebagai suatu metode yang menyatakan bagaimana untuk menaksir parameter populasi dari informasi yang diberikan oleh sampel yang ada jadi kalau FRS ini kita mengambil sampel dari populasi yang ada di FRP misalnya kita mau melihat pendapatan masyarakat NTT misalnya kita ambil sampel saja sampel-sampel tidak semua orang didata jadi yang didata itu misalnya kalau PNS hanya diambil 10 orang wira usaha diambil 10 orang nelayan diambil atau serabutan lain diambil 10-10 orang yang mewakili populasi tersebut jadi kita bisa mendapatkan informasi dari populasi tersebut dengan sampel yang ada ini jadi kalau FRP ini untuk populasi kalau FRS ini untuk sampel nah FRS adalah sebagai perkiraan FRP tadi ibu sudah jelaskan juga FRS ini yang akan dipergunakan untuk meramalkan ya jika peubah bebas sudah diketahui nah biasanya kalau FRS fungsi regresi populasi ini dibuat biasanya kalaupun digunakan itu digunakan pada populasi pada suatu tempat yang membutuhkan data tetapi populasinya sedikit misalnya kita mau ambil data pendapatan di suatu desa itu penduduk di desa itu hanya 20 orang saja misalnya berarti sudah kita tidak mau ambil sampel lagi tetapi kita langsung mendata populasi tersebut tetapi jika populasi yang ada di tempat itu sangat besar di atas 60 atau di atas 30 kita bisa mengambil sampel ya bisa 10 persen 20 persen tergantung seberapa banyaknya itu bisa diapa yang mewakili populasi tersebut jadi seperti itu ya itulah FRP dan FRS fungsi regresi populasi ini fungsinya seperti ini setiap rata-rata bersyarat E merupakan fungsi X ke I E sama dengan Y bagi X ke I dibaca rata-rata bersyarat Y untuk X sama dengan X ke I persamaan 3.2 menyatakan bahwa rata-rata populasi dari distribusi Y untuk X sama dengan X ke I berhubungan secara fungsional dengan X ke I dengan perketalan lain fungsi itu menunjukkan bagaimana rata-rata populasi Y berubah bersama dengan berubahnya nilai variable X jadi seperti itu kemudian sebagaimana suatu pegangan hipotesis dia menganggap bahwa fungsi regresi populasi merupakan fungsi linear dari X ke I dengan bentuk persamaan sebagai berikut jadi persamaan nya E sama dengan A tambah B ke X I A adalah intercept yaitu jarak dari titik asal ke titik perpotongan antar garis regresi dengan sumber tegak B adalah koefisien atau slope atau koefisien regresi dan A sebetulnya merupakan nilai E yang Y dibagi X ke I kalau X I sama dengan 0 dan A dan B disebut sebagai koefisien sebenarnya adalah parametra inti dari FRP dan FRS ini adalah bagaimana kita mengambil data tergantung dari banyaknya jumlah data yang ada jadi kalau misalnya populasi itu sedikit saja kita bisa mengambil data dari semua populasi yang ada tapi kalau jumlahnya sangat banyak kita bisa menggunakan FRS yaitu sampel saja yang diambil dari populasi tersebut jadi FRS itu adalah untuk memperkirakan FRP tadi poin yang sempat ibu tulis sebelumnya di slide sebelumnya lalu kita lanjut lagi fungsi regresi populasi atau FRP merupakan fungsi regresi sebenarnya dalam rangka yang kita tidak tahu sebab kita hanya menyediki sampel bukan populasi jadi yang kita peroleh adalah fungsi regresi sampel atau sebagai perkiraan fungsi regresi populasi jadi FRP merupakan FRS merupakan merupakan cara untuk mendapatkan FRP FRS ini kita pergunakan untuk peramalkan Y kalau variable bebas sudah diketahui seperti halnya untuk populasi ada fungsi regresinya yaitu E E atau Y dibagi X ke I YI sama dengan A ditambah BXI nah maka untuk sampel bentuk fungsi regresinya adalah kalau ini untuk populasi ini untuk sampel dibaca Y topi sebagai perkiraan untuk E atau Y dibagi X ke I A, B perkiraan A, B A dan B disebut estimator crowd statistic atau estimator statistic nilai dari A dan B disebut juga dengan estimate atau nilai perkiraan untuk selanjutnya kita estimator kita terjemahkan pemerkira sedangkan estimate kita terjemahkan sebagai perkiraan perkiraan sebagai nilai tertentu dari pemerkira jadi ini ya ini adalah fungsi untuk regresi sampel seperti ini Y topi ke I sama dengan A ditambah B X ke I I adalah jumlah sampelnya jumlah sampel yang keberapa jadi ini masih berupa teori-teori dan penjelasan ini fungsi regresi sampel ini gambarnya X ke I ini adalah garis regresinya ada di sini Y ke I Y ke I kemudian ada E sama dengan Y E atau E sama dengan Y dibanding X jadi ini adalah gambar dari fungsi regresi sampel kurang lebih seperti ini contohnya gambar kurvanya kemudian ada juga kita perlu ketahui yang namanya kesalahan pengganggu tadi kesalahan pengganggu atau error nah di sini kita perlu tahu juga kebenaran regresi merupakan kebenaran statistik yaitu kebenaran secara rata-rata pada umumnya tidak berlaku pada individu jadi kebenaran regresi yang kita cari yang kita ramalkan itu adalah kebenaran rata-rata tidak berupa kebenaran individu karena seperti tadi kita tahu bahwa data-data yang kita ambil kita menggunakan FRS fungsi regresi sampel bukan populasi karena kalau populasi begitu banyaknya jumlah tidak mungkin kita data semua jadi kita ambil sampel yang mewakili jadi tidak berlaku untuk individu jadi error ke i sama dengan y ke i dikurangi e atau y diperbanding x ke i atau y sama dengan e dikali y dibanding dibagi x ke i ditambah error dimana e atau e adalah suatu deviasi antar individu y ke i dengan rata-rata bersyarat e sama dengan dibaca epsilon jadi e atau error atau epsilon ini epsilon ke i ini bisa mengambil nilai positif atau negatif dan random sifatnya disebut kesalahan pengganggu atau disturbance error istilah inggris lain dari epsilon atau e ini selain disturbance error dia juga stochastic disturbance atau stochastic error term seringkali diberi simbol juga dengan u u i ini ya u u ke i atau kalau kalian misalnya semangat itu tidak mati menghafalnya kalian pikir kalian bisa lihat ini kayak huruf e terbalik error saja error atau epsilon atau stochastic di star bans jadi ini adalah kesalahan yang ganggu yang perlu juga kalian ketahui jadi bisa juga diartikan sebagai kesalahan disebabkan adanya faktor yang mengaruhi i tetapi karena sesuatu hal tidak dimasukkan ke dalam persamaan regresi jadi makanya selalu ada epsilon di belakang sini atau error di belakang sini karena dia merupakan kesalahan pengganggu atau faktor yang diluar kontrol dari penelitian yang dilakukan atau data yang diambil karena data yang kita ambil itu kalau untuk regresi adalah data rata-rata jadi tidak mewakili semua perindividu maka error yang terjadi atau bisa melenceng dari luar itu kemungkinan selalu ada jadi ini kesalahan pengganggu Y ke I sama dengan A ditambah B X ke I ditambah Epsilon I S E dikali Y sama dengan E dikali Y dibanding X ke I sama dengan E Y dibanding X ke I ditambah E ditambah Epsilon ke I dibagi X ke I ini hasilnya sama dengan 0 tadi kemudian rumus yang perlu diingat dari regresi linear sebenarnya ini yang perlu kalian ingat rumus atau fungsi yang perlu diingat dalam misalnya nanti buka sesuatu untuk mengerjakan regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A ditambah B X Y adalah variable dependent tadi awal sudah jelaskan X variable independent A constant A B coefficient regression untuk mendapatkan koefisien regresi A dan B dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma X kali Y kemudian hasilnya akan dibagi dengan N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat itu untuk A untuk B sama dengan N dikali sigma X X dikurangi X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan jadi sigma X dikurangi dengan sigma X kuadrat jika dihitung koefisien B terlebih dahulu maka selanjutnya koefisien A dapat dihitung dari koefisien B dengan rumus sebagai berikut A sama dengan Y dikurangi B dikali X jadi ini adalah rumus yang perlu adik adik ingat dikala akan mengerjakan soal tentang regresi linier sederhana jadi untuk materi regresi linier sederhana ini adalah literatur yang ibu gunakan nanti ibu akan share lagi materi latihan soal yang perlu adik adik pelajari sebelum mengerjakan tugas take home yang akan dikumpulkan minggu depan untuk penjelasan tentang regresi linier sederhana ibu pikir sampai disini saja kita lanjut lagi ke video berikutnya tentang latihan soal untuk materi regresi linier sederhana demikian selamat belajar ya terima kasih kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanya bisa lewat chatting di grup ya atau bisa juga di kolom komentar nanti ada juga tugas yang kalian harus kerjakan dan harus dijawab di kolom komentar nanti di grup WA demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh